Terima kasih Untuk kali ini NPR Pleon Wita tamu tangannya Let's go Oke Masuk ke dalam Land of Doubt Dan seperti yang sudah Kita singgung sedikit Tadi di area draft pick Early Dengan adanya Digi Ini akan cukup mengerikan Time bomb nya bisa memberikan Damage yang cukup besar Terutama ketika Para pemain dari Bigiatron Belum memiliki HP yang cukup Dan Sally Boy Udah bisa mengungguli Dari segi untuk mendapatkan Purple Buff Karena memang tadi Ada beberapa bantuan Yang hadir di area tersebut Yes Dan bahkan kita bisa melihat Sendiri dimana Kaye Akan mencoba memberikan Sedikit presence Yang sangat mahal Di Art of Blade Buat dirinya Akan coba dipoke Begitu saja Tidak ada backup Sama sekali Dari Ki mencoba Menyelarikan diri Dengan Flaker Sendiranya dia Membuat dirinya selamat Membuat ada sedikit Distraction terhadap Salah Sally Boy Dan Miracle Boy Walaupun begitu Ini tidak terlalu impactful Kenapa? Karena Sally Boy Akan lebih cepat farming Ketimbang seorang Super Ken Apapun yang terjadi Betul Sebagai seorang Alice ya Pastinya kalau Kita bandingkan dari segi Melakukan buff Atau melakukan jungle Pastinya Sally Boy Akan lebih unggul Nampinya Tapi Dari segi teamfightnya Ini yang aku penasaran Beginner apa bisa dibilang Ini teamfight mereka Cukup kuat loh Dengan ngebawa Super Ken Dan juga Ki Tapi kali ini Dia cukup berani juga Untuk bisa memberikan pressure Setidaknya Sakennya bisa berada Dalam posisi yang cukup aman Dalam beberapa waktu kedepan Sayang sekali Tadi lihat Super Kennya Tidak bisa memiliki level 4 Tapi dahulu Sebelum menggunakan invasi Karena bahas pemplain Karena kalau dia punya level 4 Itu kasusnya Yang berbeda Sally pada Miracle Bawa pencoba masuk ke dalam Dan ternyata di instan Pickoff Tersebut didapatkan Lihat Kelap pasti Lampu gak kedengeran Apa-apa kali ini Iya Lihat bagaimana cepatnya Dari seorang Sally Boy Untuk bisa mendapatkan Satu eliminasi Yang sangat penting Membuat lagi-lagi Seorang Super Ken Harus berusaha Lebih keras Supaya nantinya bisa Mengejar ketertinggalan Dari objek Devolver Ego Esports Kembali dengan Permainan agresif Mereka lagi pastinya Karena Super Ken Sudah mulai muncul disana Alright Loser King Menuju ke arah belakang Backlight Tapi ternyata masih ada Satu buah Magic Warship Yang membakar tubuh Dari seorang Kai Dari Soul Blade Kai Juga harus terpick off Dengan damage yang sama Damage yang terlalu Sakit dari Magical Dari kedua belakang Dalam terikut Mereka Ini agak cukup berbahaya Karena di sisi sebaliknya Mereka akan kehilangan Turtle yang mereka miliki Karena Sally Boy Masih terlalu jauh Ya Pulangnya seorang Kai Ini ngasih space Yang benar-benar besar banget ya Untuk permamanan Dari begatron Alpha Bisa Invasi ke area Turtle nya Bahkan dari Udil Juga udah gak bisa Berbuat banyak Tapi Dua eliminasi tangan Dari seorang Udil Ini Jangka panjang bisa dibilang Untuk Alter Ego Karena semakin lama Nantinya Magic damage yang diberikan Akan semakin besar juga Dan akan menghabiskan Satu suit Untuk begatron Alpha Membuka Athena Shield Sorizo terperangkap Begitu saja Sally Boy dan Michael Boy Dan penalti Zolt Dipegang bersama dengan Ada King Skull Belum ada following Sama sekali Dan Sorizo masih bertahan Sorizo tersemak Tanah kolstrik keluarkan Masa terauh dalam Miss kan Bahkan Sally Boy Hampir tertik tau juga Miss yang dilakukan Dari seorang Sally Boy dan Michael Boy Tapi kali ini Ada seorang Key Mencoba untuk melakukan Sedikit distraction Dan langsung Watch out Menflank out Key Berhasil mendapatkan Sally Boy dan Michael Boy Kali ini membuat dirinya Berhasil berapa Dan keuntungan Yang sangat mahal dari top play Mencoba untuk melakukan Penukaran atas kerugian Yang ia dapatkan Dan itu bisa dibilang Sukses dilakukan Tapi masih akan terus Berlanjut juga Pertukaran demi pertukaran Dari kedua tim Karena Moreno juga udah mulai Melakukan cleaning wave Dengan begitu cepat Yang berarti Akan ada rotasi Yang segera terjadi Yes Benar banget Sedangkan di arah Bottom lane Saken Mencoba seorang diri Mempertahankan dirinya Masih ada kayak Mencoba membuka Vision yang dimiliki Dari para pasukan Alter ego Tidak ada Time bomb yang bisa Mereka taruh Mereka terlalu Baik untuk Menjisir itu semuanya That's why Saken Aman bergerak Di arah bottom lane David Ya begitu Amannya Tapi tetap harus Hati-hati karena Pelatingan goal Sudah mulai dicicil oleh Seorang Nino Perbulan Kali ini bisa diaman Dari setelah Tali boy Hanya sedikit gaguan Saja dan Moreno Juga berhasil Makan penculikan Ke arah ultimate Untuk seorang Udel Hati-hati Ki Masih bisa Cukup signifikasi Dan nampaknya Di arah bottom lane Akan coba terjadi Akan ada Pick off dari Seregi Tapi nampaknya Wallchart berhasil Dihindari Begitu saja Tapi Satu barat Retribution Yang kita tidak lihat Berhasil didapatkan Oleh seorang Super Cat Jadi sebuah keuntungan Dari segi objektifnya Pastinya untuk Begetron Alpha Tapi Alter Ego Esports Dengan tiga poin mereka Di bagian bottom lane Ada besar kemungkinan Untuk mereka bisa Meruntukkan juga Ke area Outer turret Meskipun masih ada Seorang Ki Yang harusnya tertahan Dengan reverse time Yang di luar Seorang Rasi Dan berhasil hilang Di tangan seorang Nino Mencoba Menggoceh Begitu saja Tapi nampaknya gagal Untuk melakukan Defensi terhadap dirinya sendiri Alter Ego Di dalam bottom lane Poin kill yang sangat mahal Walaupun mereka Kira akan tartal Tapi di sisi dari Alter Ego Masih mengunggul Dengan 198 gold Walaupun tidak terlalu banyak Tidak terlalu signifikan Ini membuat Memastikan mereka Me to the light game Masih bisa dipegang Kenapa aku bilang Masih bisa dipegang Karena Alter Ego Tidak tertinggal Jauh dari segi gold Dan poin kill Tapi kali ini Iya Nabi Iya Kamu berubah Aku berubah Maaf banget ya Tapi ini prediksi doang Menuju ke arah Alter Ego Dan hanya Eterna Yang menuju ke arah Begetron Alpha Masih ada satu suara Untuk Begetron Alpha Tapi ini hanyalah Sebuah prediksi Kembali lagi Kita gak tahu Apa yang bisa terjadi Apakah dari Alter Ego Iso juga bisa memberikan Kejutan yang sama Dan juga Begetron Alpha Ki Sudah mulai memberikan Gangguan pastinya Ke arah seorang Sally Boy Karena kali ini target mereka Menuju ke area Outer Turut ditabrak Begitu saja Ritermas Oke Dan pangkatannya Postik luarkan gelap Begitu saja Para pasukan Alter Ego Tidak mampu melakukan Backup terhadap Salao Sally Boy Dan mereka Boy Dan ada Beastland Membedakan Dan satu batu red Berbanding kembali Ini noise coming out Dapetin satu poin gel Menarik tangan Sang penting Kalau membuat Super Cane Kalian ini tidak terlalu Berimpe Karena ingat Super Cane bukan hero Yang melakukan days Tapi hero melakukan Blood out Mengisap semua darah Dari pasukan Alter Ego Dan apaknya Ki Kalian harus ditumpang Tangan ada yang menaik Dari Iya makanya gak saya godain Saya tahu Takut ya Dilever sarung Takut Tapi lebih takut Yang wanita datang Kempel playoff Rata-rata Tetepin muka Amat melengos Semoga aja Gak mau kena kamera Berarti Berarti kita masuk lagi Ke dalam in game Pastinya Ke dalam line of dawn Karena sekarang Berarti kita udah Oficial selesai dari Pause nya Betul Karena sekarang Alter Ego Mereka punya space Yang besar banget Untuk bisa ngedapetin Ke arah outer turret Untuk di get round alpha Tertal udah mulai spawn juga Di dalam line of dawn Tapi belum terlihat Ini pergerakan Dari kedua tim Untuk menuju objektif Tersebut Minowai untuk seorang super camp Dia membutuhkan Purple buff Terlebih dahulu Untuk mempersiapkan dirinya Siapa tahu ada team fight Yang diinisiasi oleh Alter Ego Ini dia nih Namanya deny rotation Lihat Rotasi dari Alter Ego Yang didenai oleh Ki Dan bahkan dipaksakan Untuk melakukan Pemutaran ke arah tengah Membuat pasukan Alter Ego Tuh gak cukup kuat Untuk melakukan kontes Denai rotation Yang dilakukan oleh Ki 48 Jadi zoning outnya itu Bukan cuma dari area Sekitar turtle ya Tapi dari top lane bahkan Dia udah coba Untuk memberikan barriernya Supaya gak ada rotasi yang cepat Tapi buat kalian Jangan lupa juga Untuk bisa ngedapetin 1936 all star promo diamonds Jadi langsung login Sekarang juga Yes Pokoknya kita bisa lihat Dimana Para pasukan dari Alter Ego Mereka datang Terus akibat Sebaliknya Moreno harus di take down Dengan cukup instant Para pasukan dari Alter Ego Mereka mendapatkan point kill Yang sangat mahal Moreno dan hampir mendapatkan Beli satu gratis dua Ya Hampir mendapatkan Moreno Di Arabatom lain Eh sorry Mendapatkan sakit di Arabatom lain Tapi lihat Alter Ego Kali ini terlalu perkasa Di gold lane nya Bahkan dari seorang Nino Tidak ada yang bisa menggapai Dengan adanya 4 point kill Yang mereka sudah dapatkan Ini Nino Udah jadi banget sih Untuk bisa mengacak-ngacak Dan Ini nih Ada Pesta Mabar juga Jadi kalian yang pengen Mengacak-ngacak juga Permainan dari Para tim yang akan bertani Langsung aja ke Pakuan Mall Surabaya Tanggal 13 sampai 16 April 2023 Karena banyak banget kegiatan Yang akan ada di sana BTW BTW asik Info high nih Tanggal segitu gue ke Surabaya juga Oh iya Ini sama kami Acara Pesta Mabar itu Kalau gak salah Asik Kalau gak salah Asik Ya kalau salah ya maaf Ikut dong Ayo Oke kita menuju ke arah itemnya Dimana Sally Boy full damage Si Halbert ini memang adalah item yang Paling sangat mahal Menurut aku sekarang Dan mungkin jarang digunakan Tapi ini item Underrated Ini bagus banget itemnya Kalau yang udah tau efek Dan juga penggunaannya Nevin Betul Nanti akan Mungkin terutama Ke arah seorang Super Ken kali ya Targetingnya Dari segi itemizationnya Supaya nanti HP Dijennya juga gak akan Terlalu besar Tetap untuk life feelnya Tapi bukan hanya life feelnya Ini ke arah Soriso Ini penting banget Dia bener-bener bisa Menghempaskan Soriso Dengan ada life feel Ataupun dengan HPN cukup tinggi Tapi lihat Soriso Terpenangkap di depan sana Mencoba dipaksa Super Ken Udah menyalakan blend outnya Tapi ternyata Super Ken Tidak mau masuk Lebih dalam lagi Oh ini yang dilakukan Bisa membuat Para pasukan dari Alter Ego Dan Crafts Dikuarkan Menuju ke arah Sangat Menuju ke gaming is real Dibandingkan kalian Satu mas Menjadi life will Mempercayai Menikah boy Kali ini tidak memiliki Zack Nightfall Untuk team fight selanjutnya Satu ultimate yang dibuang oleh Alter Ego Tapi kali ini Mereka juga Nampaknya masih akan Makan set up Di sekitar area Lord Untuk mendapatkan Eliminasi Setidaknya Super Ken Yang cukup tertahan Yang jermas Oh berjuang ke arah belakang Nino menjadi Pilan utama Instant pick up yang dilakukan Bahkan baru Nino Kali tidak mampu Menumpangkan Para pasukan dari Alter Ego Media Kembali terjadi Di tangan dari Soran Nino Looking for 7 Berjuang ke arah sakit No more in 5 gaming Tapi Nino terlalu Pelan berjalan Tidak bisa menggapai Soran second Ternyata tidak ada Sevens untuk soran Nino Maniac kembali Tercari Nino Benar sangat Power dengan Melisanya 8-0 Nino bebas Banget Dan lihat Bagaimana dia Bebas mengekspresikan Ketika berhasil Mendapatkan Eliminasi yang Begitu banyak Dan kali ini Mereka juga Berhasil Untuk mendapatkan Ke arah Lordnya Alter Ego E-Sports Selagi-lagi Memberikan kejutan Untuk kita semua Dengan proteksi Yang bagus banget Dari awal Rasinya Bisa nge-handle Atau nge-backup Ke arah Goldlinenya Dan ini dia Hasil yang mereka Tunggu-tunggu dari awal Tabungan yang udah Mereka ciptakan Sedari early gamenya Dan ini dia Kita bakal lihat Riply-nya Bagaimana dari seorang K sebenarnya Yang melakukan inisiasi Dengan wall charge-nya Tapi ternyata Ketika Udil Membuka feather attack-nya Dan Nino dalam posisi Yang benar-benar bebas Banget Gak ada yang bisa Masuk ke bagian belakang Maniak Adi tangan dari seorang Nino 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 Ternyata ketika Nino menjadi Sebuah cadangan Itu bukan jawaban Yang baik Untuk Alter Ego Dan ketika dia Menjadi line-up utama Ini adalah jawaban Yang sangat Sangat Baik Membuktikan Kalau dia berhasil Mendapatkan save it Membuktikan dia berhasil Mendapatkan maniac Bahkan dua kali Kalau gak salah Sama yang ini Dan ini benar-benar Mengerikan ketika Lordnya juga udah Mulai mendekat Ke area base turret Dari bekeran alpha Terutama di area top lane He harus mencari Momentum karena tertarik Sudah seorang Zorizor yang cermat Wall charge-nya Tidak beripek Sama sekali Sudah akan dibelang Ke sana Ukiar Somba Itu saja King Skull Menjadi jawaban Untuk para pasukan Dari alter ego Sprint juga menjadi jawaban Tengah-tengah Seliboynya mereka berkeboyang Dari tubang Ini akan cukup bisa Dari tempat Membuat para pasukan Hal terikut tidak kendor Mereka ingin Masih mendapatkan Kemenangannya Mereka ingin mendapatkan Tifat kembali Dan dengan adanya Empat player Yang stay by on position Nampaknya mereka punya Jawaban kali ini Kalau menurut aku Jawabannya adalah Gimana caranya Empat berbanding Satu juga Tapi satunya Yang melawan Seliboy ini Juga catch up Atau bisa dibilang Secara tidak langsung Kalau dia Tidak menang Minimal dia menahan Karena nanti Moreno akan punya power Untuk bisa memberikan Pressure Yang memaksa Rahasi Untuk menggunakan Panjerninya Ya ya Dia butuh banget Untuk bisa nge-trigger Ultimate-ultimate Dari para pemain Alter Evo Esports Karena sebenarnya Kalau ngomongin Ke arah perbedaan goldnya Ini gak terlalu signifikan Dari para playernya Ataupun dari Keseluruhannya Hanya di angka 3200an aja Jadi bagaimana Nantinya dari Beginner Alpha Bisa menciptakan momentumnya Lagi-lagi Dari seorang Ki Yang akan menjadi harapan besar Untuk para pemain Dan Gimana juga caranya Untuk ngincer Nino nih Di bagian belakangnya Selalu berada dalam Perlindungan Seorang Rasik Ya Dan bagian kali ini Kita bisa bilang Ki Gak terlalu efektif Dengan watchers Yang dia miliki Berkali-kali Belum ada efektivitas Yang aku lihat Untuk bisa menumbangkan Backline dari Alter Evo Ini bencana Lihat bagaimana Cepatnya dari seorang Udil untuk memberikan Backupnya ke bagian Bottom line Baru aja kita ngomong Di ada Backupnya Dan Blackout Bakal didapatkan Dan Wipeout Alter Ego Memaksa Menuju ke Game Yang akan lemah Dua Sama Antara Bigitron Alpha Dan